Happy Asmara kembali membahas soal kedekatannya dengan penyanyi Gilga Zahid. Meskipun sudah unjuk kemesraan di mana-mana, pelantun lagu ngopi masa itu masih belum mau belak-belakan mengakui Gilga sebagai pacar barunya. Penyanyi 24 tahun bahkan sempat dicium keninya oleh Gilga Zahid di depan pabrik. Video Happy Asmara dicium itu sempat viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, mantan kekasih dan rencanan itu membantah kalau dia dicium mesra oleh Gilga Zahid. Menurutnya itu hanyalah aksi sayang seorang teman. Biasa aja itu. Kalau di rumah biasa, kita sebagai teman itu harus saling sayang, kata Happy Asmara. Tak mau meromantisasi sikap Gilga Zahid, Happy Asmara ngaku juga sering dicium teman-temannya, bahkan tetangga di rumahnya. Aku juga dicium kening sama kakak-kakak. Sama tetangga juga sering dicium bibi, kening semua juga sering ucap happy. Semua bapak-bapak juga suka cium-cium aku, sudah biasa. Ya karena menghindari pertanyaan katanya menegaskan. Di sisi lain, hingga saat ini Happy Asmara masih menyebut Gilga Zahid sebagai temannya. Namun dia, tak menolak cika bila Tuhan menjodohkan dia dengan lelaki itu. Kita mah ya teman-teman aja, aku takut ya, takut pamali kalau disebut-sebut nanti saja ya, ujar Happy Asmara. Siapapun kita harus bersyukur ya, karena memang pembeli upload kita gak boleh ditolak, namanya jodoh imbunya. Sebagai informasi, hubungan Asmara, Happy Asmara dan juga Gilga Zahid bermula dari aksi cocok-cocokan oleh penggemar keduanya. Tidak lama setelah itu, Happy dan Gilga pamer berpelukan di atas panggung. Sejak saat itu, Happy Asmara dan Gilga Zahid terus terlihat bersama dan semakin mengubar kemesraan layaknya seorang pasangan dikasih. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Kedekatan Happy Asmara dan Gilga Zahid tak henti-hentinya membuat fans baper. Terlebih setelah sesama penyanyi itu akhirnya live TikTok bareng. Dalam sesi live yang ramai dibagikan ulang oleh sejumlah penggemar TikTok, memperlihatkan Happy Asmara dan Gilga Zahid yang seperti sedang dimabuk asmara. Bahkan dalam sesi live tersebut, tembus ditonton oleh 173.000 akun TikTok. Hal tersebut terlihat saat Happy Asmara, asyik mencari-cari filter. Saat itu menemukan filter yang diinginkan, Gilga Zahid sempat nyeletuk. Orang enek pun, seperti diketahui. Keduanya, dikabankan memiliki panggilan sayangnya, yaitu yakni ayah dan bunda. Kebesaran keduanya pun berlanjut dengan Gilga Zahid yang asyik memetik gitar dan sesekali bernyanyi. Ia juga mengiringi lantunan lagu yang dinyanyikan Happy Asmara. Di salah setelah Gilga Zahid memetik gitar, Happy Asmara membaca beberapa komentar. Ia pun menggoda sang kekasih untuk segala bernyanyi, karena semua cewek-cewek Gilga Zahid sudah menunggu. Tapi Gilga Zahid justru balik menggoda dengan menunjuk, dan menyebut Happy Asmara adalah istrinya. Lagi pojokun yang gini, ujar Gilga, kan iki pojok mukabe sahut Happy Asmara. Laini, kata Gilga Zahid sambil memegangi pipi Happy Asmara dengan telunjuknya. Momen kemasraan Gilga Zahid dan Happy Asmara lagi-lagi sukses membuat netizen gemas. Tak sedikit yang mendoakan mereka segera naik ke pelaminan. Nonton berkari-kari pun tetap senyum-senyum sendiri. Alhamdulillah, udah ketemu sama pawangnya, bahagianya ikut nular. Semoga bercodoh, cantik, sama ganteng. Komentar dari beberapa netizen. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Happy Asmara baru-baru ini mengunggah video dirinya yang tampil dengan menggunakan hijab. Video yang diunggah di akun TikTok miliknya itu memperlihatkan Happy Asmara yang bernyanyi lip-sync dengan tampilan hijab berwarna putih. Video asmaranya itu lantas mencuri perhatian banyak orang, termasuk sang kekasih Gilga Zahid. Pada video yang diunggah tersebut, Gilga Zahid tampak memberikan komentar kalau dirinya baru bangun, namun ia juga tidak lupa meninggalkan ucapan cinta kepada pasangannya itu. Baru bangun lagi, saya maaf, telat komen love you, ujar Gilga Zahid. Sementara itu, Margaret lainnya tampak memuji penampilan Happy Asmara yang pangling dengan menggunakan hijab. Warganet berkomentar kalau penampilan Happy Asmara menggunakan hijab, membuatnya jauh lebih cantik. Terkait penampilan sendiri, Happy Asmara memang beberapa kali terlihat menggunakan hijab. Hal ini terlihat dalam unggahan di akun Instagram miliknya. Pelantun lagu rungkat itu beberapa kali mengunggah potret dirinya dengan tampilan hijab. Lantas seperti apa? Penampilan Happy Asmara dengan menggunakan hijab? Dalam salah satu kesempatan, Happy Asmara tampak cantik dengan balutan pusana hijab berwarna putih. Tampak menggunakan kafta putih dengan kerudung berwarna senada. Happy Asmara juga menggunakan dalaman hitam sehingga rambunnya tidak nampak. Potret lainnya juga memperlihatkan Happy Asmara berposes tandit dengan tampilan hijab. Happy Asmara tampak menggunakan baju menset putih dengan luaran rompi berwarna coklat. Sementara itu, ia juga tampak menggunakan kerudung coklat yang dibalut modelnya yang lilit. Foto lainnya memperlihatkan Happy Asmara yang melakukan selfie dengan menggunakan hijab. Ia terlihat melakukan selfie di mobil dengan kerudung hitam. Sementara itu, bagian bawah kerudungnya juga dikuat seperti cahdar sehingga hanya terlihat bagian matanya. Happy Asmara juga sempat mengunggah potret dirinya dengan hijab saat berada di Arab Saudi. Happy Asmara tampak menggunakan ikhamisme dengan kerudung syair panjang berwarna senada. Ia juga tampak menggunakan gajah mata hitam. Sementara itu, pada latar belakang memperlihatkan pemandangan gurun pasir dan batuan serta langit biru. Potret lainnya memperlihatkan potret Happy Asmara berposes tandit sambil tersenyum. Kekasih gelgasan ini tampak menggunakan seket rajut berwarna coklat. Sementara itu, ia juga melihat menggunakan kerudung bergelu berwarna coklat juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!